Kita butuh ilmu setiap hari. Kita butuh ilmu saat kita memejamkan mata, kita membuka mata, hingga kita memejamkan mata lagi. Kita butuh ilmu sampai akhir hayat kita. Dan jamaah aman, maaf sekali lagi. Closing statement nih, habis ini tanya jawab. Tidak ada di antara kita yang berani menjamin saya akan istiqomah sampai husnul wa timah. Gak ada, gak ada jamaah, gak ada. Kapan nanti antum? Diserang penyakit futur? Allah bisa lepas nih istiqomah jamaah. Kapan nanti kita diserang penyakit futur? Bisa lepas istiqomah. Karenanya minta sama Allah, mudah-mudahan istiqomah ini terus kita bawa sampai akhir hayat kita. Apalagi kalau kita usianya sudah senja. Kalau sakit jangan sampai datang ke dukun jamaah. Usia kita sudah senja. Kalau bisa tempel terus Al-Quran hadirin. Usia kita sudah senja. Kalau bisa rutinkan hadir di majelis ilmu jamaah. Mudah-mudahan nanti meninggalnya itu pas lagi ngaji. Innalhamdalillah nahmadu. Lagi ceramah, lagi didengerin. Iya, 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 iya. Tak tahu? La ilaha illallah muhammad rasulullah. Meninggal. Bisa aja kan jamaah. Ingat perkataan Imam Ibn Kathir tentang kita akan mati di atas pola hidup yang kita bangun? Apa? Kata Imam Ibn Kathir Siapa yang membangun pola hidup di atas pola hidup tertentu dia akan Allah wafatkan di atas pola kebiasaan yang dia bangun atas hidupnya. Jadi kalau kita biasa ngaji, kita biasa ta'lim mudah-mudahan besok Allah wafatkan kita ketika kita sedang mengaji. Amin.